Kusai Iran melepaskan ratusan drone dan misil dalam serangan ke Israel pada Sabtu malam 13 April. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Israel. Indonesia juga meminta Iran dan Israel untuk menahan diri demi kedamaian di Timur Tengah. Diketahui serangan yang dilakukan Iran merupakan balasan atas serangan jet tempur Israel yang mengebom kantor konsulat Iran di Damascus dan menewaskan petinggi garda revolusi Iran. Kondisi ini semakin memperburuk hubungan kedua negara yang kian memanas di hari-hari terakhir. Atas kejadian ini, Indonesia terus memantau dari dekat konflik antara Iran dan juga Israel. Kementerian luar negeri juga mengimbau agar warga negara Indonesia di wilayah terdampak, Iran, Israel, dan Palestina untuk terus berwaspada. Sementara KBRI aman telah menjalin komunikasi dengan WNI yang menetap di wilayah Israel, Kementerian luar negeri menyatakan tidak ada WNI yang terdampak dalam insiden tersebut. Sedangkan Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk menangkapi perkembangan situasi di Timur Tengah. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan melapor ke Dewan Keamanan dan menagih resolusi yang mengutuk Iran serta menetapkan Islamic Revolutionary Guard Corps sebagai teroris. Pengaduan tersebut merupakan salah satu tanggapan Israel atas serangan terbaru Iran terhadap dataran tinggi Golan pada hari Sabtu malam kemarin. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Iran Said Irafani menyebut jika tindakan yang dilakukan sudah tepat dan hanya menyasar tujuan militer dan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan potensi eskalasi dan mencegah kerugian sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!